Hai guys, wake up! It's time for Serikap! Kim Nam Gil, ada yang familiar gak nih sama nama ini? Mungkin banyak nih di antara kalian yang baru tau Nam Gil yang jadi pendeta di The Very Priest atau perannya sebagai bidam di The Queen Sondok. Tapi taukah kalian kalau aktor yang satu ini udah aktif dari tahun 90-an lho? Mungkin di era ketika para penontonnya Serikap tuh belum pada lahir kali ya? Nah, kali ini kita bakal bahas nih perjalanan karir Kim Nam Gil. Jos, langsung aja kita masuk ke Serifak! Seperti yang Mimin bilang sebelumnya, Kim Nam Gil ini udah aktif di dunia seni peran dari tahun 90-an guys. Tepatnya di tahun 1999. Di jaman itu, Kim Nam Gil debut jadi murid di drama KBS School pertama. Selang beberapa tahun setelahnya, di tahun 2003, Nam Gil ikutani acara audisi bakat tiap tahun yang diadain sama MBC. Dan dia berhasil lolos guys. Karena itu, Nam Gil langsung melenggara nih tampil di beberapa drama MBC. Kayak Kang Jang So Love House, Non Stop 4, dan Sweet Buns. Di tahun berikutnya, Nam Gil juga masih konsisten nih tampil di drama MBC. Ada Be Strong Gemsun, dan The Fever Public. Pokoknya Nam Gil ini jadi anak MBC banget nih. Totalnya ada 5 drama nih dalam jangka waktu 2 tahun. Ngeri ya, produktif banget. Selain tampil di berbagai drama MBC, Nam Gil juga debut film nih. Dia muncul di film Low Life di tahun 2004. Nam Gil berperan sebagai petugas polisi di checkpoint. Ya, masih peran Winnor gitu. Nah, faktanya dalam 2 tahun tersebut, Nam Gil tuh gak pernah pake nama aslinya guys. Nah loh, kok bisa? Jadi Nam Gil waktu itu pake nama panggung Yihan. Hal ini Nam Gil lakukan karena dia takut nih ketuker sama aktor senior lain yang punya nama sama kayak dia. Kang Nam Gil. Sama namanya, beda marga aja. Setelah pengabdian 2 tahun di MBC, di tahun 2006, Nam Gil mulai coba nih main drama di stasiun TV lain. Di antaranya ada drama KBS Goodbye Solo sebagai Yu Jian, dan drama SBS Lover sebagai Te San. Wajar banget kok guys kalau kalian gak tau atau gak nonton. Karena Mimin juga sebenernya gak ngikutin dramanya. Tapi Mimin pasti ini di 2 drama ini, penampilannya Nam Gil cukup berkesan. Mungkin ada gak di dantara kalian yang mau nonton? Sempat rehat selama 2 tahun, di tahun 2008, Nam Gil mendadak aktif nih dan muncul di berbagai film. Termasuk film Modern Boy yang bikin Nam Gil dapet penghargaan pertamanya. Karena perannya sebagai Hida Kashinsuke, Nam Gil berhasil didapet piala sebagai Best Actor di 70 Korean Culture and Entertainment Awards. Selang 1 tahun setelahnya di tahun 2009, Nam Gil balik main lagi nih di drama MBC. Kali ini Nam Gil berperan sebagai Bidam di drama The Queen Sondok. Di drama dengan genre segek ini, Nam Gil nunjukin kebolehan akting komikalnya. Nam Gil pernah bilang nih di acara Verity Show Master in the House, dia itu pake teknik akting yang diadaptasi dari berbagai komik. Jadi keliatan banget tuh aktingnya mirip sama tokoh-tokoh di komik. Dan drama Queen Sondok ini terkenal banget guys. Ratingnya nyampe angka 40%. Crazy! Itu kayak hampir setengah penduduk Korea tuh nontonin drama ini. Dapet peran dan drama yang tepat bikin Nam Gil panen piala guys. Nam Gil berhasil nih nyabut piala Excellent Award Actor dan juga Best Couple Award bareng sama Lee Yohan di MBC Drama Awards tahun 2009. Gak cuman itu, Nam Gil juga menang Best New Actor TV di 46 Backsung Arts Awards. Keren banget ya! Nah, ketika karir lagi oke-oke-nya dan Nam Gil juga lagi tampil di drama SBS Bad Guy di tahun 2010, tau-tau dia dapet surat pemberitahuan harus wamil. Nah, 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 gimana coba? Lagi ongoing drama, tapi harus wamil. Nam Gil sempet minta penangguhan nih buat wamilnya. Tapi sayangnya gak dikabulin. Alhasil, beberapa adegan Nam Gil di Bad Guy harus dikurangin dan terpaksa pake body double. Vakum selama 2 tahun karena wamil, Nam Gil comeback di tahun 2012 sebagai produser film Ensemble. Waduh, pas comeback punya kerjaan baru nih ya. Film yang Nam Gil produserin ini premier di Jecon International Music and Film Festival guys. Nah, selama 1 tahun kemudian, di tahun 2013, Nam Gil yang sebelumnya Icip jadi produser, kali ini tampil sebagai sutradara film pendek. Judul filmnya adalah Hello Mom. Nambah lagi aja nih ya kerjaannya kalau dilihat-lihat. Yang ngebanggain adalah, Nam Gil terpilih nih sebagai salah satu dari 4 selebriti di tahun 2013 yang bikin short film pake handphone. Respect pokoknya. Lama gak muncul di film, di tahun 2014, Nam Gil ikut andil nih di film The Pirates bareng sama Son Yejin. Nam Gil berperan sebagai Jang Sajung, bandit nyubi yang gak sengaja terlibat dalam konspirasi kerajaan. Film ini berhasil jadi film Korea ketiga di tahun 2014 yang nyentuh angka 5 juta penonton guys. Nam Gil kayaknya selalu tampil di projek yang bikin namanya makin bersinar nih. Setelah tampil di The Pirates, Nam Gil tampil nih di film Disaster Pandora yang tayang di tahun 2016. Film ini juga prestasinya gak main-main guys. Pandora jadi film Korea pertama yang dijual ke Netflix 3 minggu sebelum tayang. Jadi namanya Nam Gil meluas nih ke kancah internasional. Hmm, kalau dipikir-pikir dari tadi ngomongin film aja ya. Kapan nih kira-kira Mimin ngomongin dramanya? Tenang-tenang, ini mau Mimin bahas. Karena absen gak muncul di drama selama 4 tahun, di tahun 2018, Nam Gil tampil nih sebagai tabib di era joson di drama Live Up To Your Name. Ada gak nih di antara kalian yang nontonin drama ini? Nah, kali ini Mimin mau masuk ke satu drama yang bikin Nam Gil kembali borong piala. Seperti Mimin bahas juga nih di awal. Jadi, di tahun 2019, Nam Gil tampil di drama SBS The Very Priest. Nam Gil berperan sebagai pendeta temperamental, Kim Hale. Personal buat Mimin ya, drama ini tuh keren banget. Bayangin aja, Nam Gil harus ngelawan satu kota yang isinya orang jahat semua. Tapi Nam Gil gak sendiri kok, tenang aja. Dia juga tampil bareng sama Lee Hany dan juga Kim Sung Kier. Karena emang perannya yang super kocak tapi juga sadis, Nam Gil borong piala nih. Tahun 2019 pokoknya jadi tahunnya Nam Gil nih. Bayangin aja, dia borong 6 piala guys. Di antaranya, Outstanding Current Actor di 14 Seoul International Drama Awards. Terus juga dapet 3 piala sebagai Best Actor termasuk di 24 Brusan International Film Festival. Yang paling membanggakan sih yang ini guys. Nam Gil berhasil nih dapet Grand Prize Desang di SBS Drama Awards. Wah, rak piala di rumah makin penuh nih kayaknya ya. Cukup dapet apresiasi di drama gak bikin Nam Gil lupa nih buat tampil di film. Tahun lalu, Nam Gil tampil sebagai pilot di film Emergency Declaration. Sebenernya, film ini tuh udah kelar dari tahun 2020. Cuma karena pandemi, jadi belum dirilis di bioskop nih. Walaupun gitu, film ini diundang untuk screening di Cannes Film Festival di tahun 2021. Buat yang penasaran, tenang-tenang. Film ini rencananya bakal rilis di bioskop. Doain aja, semoga bisa tayang di Indonesia. Di tahun 2021 juga, Nam Gil kembali nambah profesi guys. Kali ini langsung melejit nih jadi CEO agensi. Jadi sebelumnya di tahun 2015, Nam Gil aktif sebagai founder dan CEO organisasi nirlaba Gil Story yang fokus pada pelestarian warisan budaya. Nah sekarang, Nam Gil jadi CEO di Gil Story Entertainment yang menawangi dirinya dan juga aktris Lee Seok-yong. Salim dulu nih sama Pak CEO. Siapa tau di pinang ya kan? Oke, stop ngomongin yang lalu-lalu. Mari kita fokus di tahun ini. Nam Gil comeback dan tampil di drama SBS Through the Darkness. Nam Gil berperan sebagai profiler bernama Song Ha-yong. Drama ini udah tayang dari minggu yang lalu. Tenang, baru 2 episode kok. Jadi kalau misalnya kamu suka nih sama drama detektif-detektifan dan crime, boleh banget nih buat nonton. Karena drama ini tuh based on buku non-fiksi Kwon Il-yong dan juga Kwon Namu. Secara garis besar, bukunya nyerita ini tentang pengalaman Kwon Il-yong sebagai profiler pertama di Korea. Jadi di jam ini ceritanya bakal diluar ekspektasi. Kalau mager nonton, tenang aja. Mimin juga bahas recap per episode-nya yang bisa kamu lihat di shorts-nya Youtube SeriCap, TikTok SeriCap, dan juga Instagram-nya SeriCap. Jangan cuma mampir, di-follow juga ya. Nah itu dia nih sekilas perjalanan karir Kim Nam Gil, aktor komikal yang sekarang jadi Pak CEO. Perjalanan karirnya cukup menarik nih guys. Nam Gil gak takut nih buat bereksperimen dan nyoba banyak hal baru. Respect banget! Selanjutnya, kalian mau SeriCap bahas perjalanan aktor dan aktris siapa lagi nih? Langsung lah komen aja di bawah ya. So, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like dan share. Mampir juga nih ke seluruh social medianya SeriCap. Dan ini nih yang paling penting. Subscribe channel SeriCap untuk recap dan info drama-drama Korea lainnya. See you!